ya buat menenangin kayak hasil utang itu karena utang-utang kemarin kayak gitu kita semakin kenceng ke obat lagi ke obat lagi itu sehari bisa 20-an kali ya 20-an buat diri mutir lebih nah kita kayak ibaratnya depo satu kali kita kalah gitu kan oh gitu nih mah mungkin kedua kali gitu kan kita main lagi kedua kali kalah lagi mungkin ketiga kali dan seterusnya ibaratnya sampai ke sepuluh kali saya masih kalah saya mikirkan oh paling kedua 12 kali ketika 13 kali gitu kan itu baru disitu tuh dikasih tapi dikasihnya tuh ibaratnya duit kita main selama itu hutangnya dimana-mana itu bukan satu dua orang tapi ada 30 orang 30 orang yang kamu hutangi itu di daerah semua atau misalnya ada di Jakarta coba nyari kamu juga gitu temen kampung temen sekolah temen perkenalan doang tetangga selamat datang di rukun podcast Assalamualaikum Mas Farid Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Masya Allah terima kasih udah berkenan untuk sharing di rukun podcast jadi sahabat rukun Mas Farid ini adalah seorang korban pelaku ya gimana ya jadi masalah judi online ya judo ya yang pernah merasakan pengalamannya yang akan sharing sama sahabat rukun nah BTW Mas Farid awal sebelum kita mengenal judulnya dulu ya kegiatannya dulu tuh di daerah apa di Jakarta di Jakarta kerja kerja apa kita di proyek atau bangunan gitu sih Oh di daerah mana Jakarta mana dulu di Tangerang dulu di daerah Tangerang dalam dari lama dari 2018 sampai ke 2022 2023 lumayan 4 tahun ya Nah disitulah ketemu atau mengenal judul ya mengenal Oke boleh sharing sama-sama ini tuh judul itu kayak udah kena semua struktur semua golongan semua orang gitu kan dan kita perlu tahu gimana orang yang pernah merasakan pingin main judul itu awalnya gimana awalnya cuma kayak ngeliat temen ya temen lihat main gitu kan kayak main ah ini kayak enak banget gimana caranya gitu kan nah dia bilang kayak ibaratnya jangan main ntar kalau main udah kalau kenal satu kali udah kesanduan enggak satu kali doang gitu kan kita main kecilan ibaratnya cuma segini-segini kan oh iya nih mah kalau dibuat beliin rokok mah mending beli rokok daripada buat depo gitu kan Oke itu dinasehatin berarti bagus dong ya dia nasehatin tapi dia pemain dia pemain cuma nasehatin itu kan oke oke dan selang berapa bulan tuh seterusnya gitu kita malah deponya menjadi naik jadi naik digedein terus Oke digedein digedein sampai gedein itu berapa dari awal berapa kecilnya berapa gedeinnya berapa kita dari kecil dari 25 itu minimal dulu ya 25 ribu 25 ribu Oke sampai gede mentok paling saya sekitar juta atau dua juta deh untuk depo oke itu temennya kan apa kamu sudah ikut gabung eh saya sendiri Oh kamu sendiri itu kan kamu sudah dinasehatin udah jangan nanti kecanduan tapi tetap mau ya oke terus setelah depo itu gimana ya setelah depo kita rasain harapan sih sebenarnya harapan harapannya itu terlalu gede banget untuk menang untuk menang berarti pernah menang nggak waktu perjalanan mengenal judul dan memainkan itu karena yang bikin kita penasaran itu kita menangnya seberapa gitu nah kita kayak beratnya depo satu kali kita kalah gitu kan oh gitu mah mungkin kedua kali gitu kan kita main lagi kedua kali kalah lagi mungkin ketiga kali dan seterusnya ibaratnya sampai ke sepuluh kali dia apa saya masih kalah saya mikirkan Oh paling kedua kali 12 kali ketika 13 kali itu kan itu baru di situ tuh dikasih tapi dikasihnya itu ibaratnya duit kita main selama itu berapa berapa waktu itu seperti menangkan Iya itu berapa ya sekitar ibaratnya kita kekalahannya itu kayak berada kita kalau setiap depo dari awal pertama ibaratnya 100 kalau ibaratnya sampai ke 10 kali itu kan juta Iya nah paling baliknya sekitar juta ataupun juta 500 itu dilebihnya nggak banyak nggak Oke berarti kamu sadar di situ kalau saat yang kamu dapatkan itu sebenarnya investasi yang gagal di sebelumnya ibaratnya kenapa masih mau lakuin lagi itu enak ya Canduan itu bahaya banget ya maksudnya tuh cadunya itu apa merasa pingin akan mendapatkan yang lebih besar lagi harapannya gede ibaratnya kepengen mungkin ya kalau kebanyakan dari kita mungkin ya kayak kayak orang-orang pekerja proyek ataupun saya ngerasain sendiri ya kayak rasanya kita tiduran aja sambil geser-geser HP mungkin dapet duit nggak perlu kerja mungkin pemikirannya kayak gitu Oke itu di web aplikasi atau gimana di website di link link ketika di klik itu ada sistemnya gitu ya langsung masuk Oke oke nah setelah itu memainkan menang memainkan main lagi menang lagi terus perputarannya ya kayak gitu cuma ya gitu permainan itu diharapannya terlalu gede tapi kemenangannya itu nggak mungkin menang berapa lama akhirnya mainnya itu sampai sebelum nikah deh ini kan sahabat rukun kan belum tahu nih maksudnya akhirnya ada perjalanan setelah menikah dan sebagainya sebelum nikah saya main di bulan Juni bulan Juni 2022 Oke 2023 Juni 2023 Juni 2023 nah itu terakhir sebelum saya nikah saya nikahnya di hari Jumat saya eh selasanya akhirnya masih main masih main masih main Wow walaupun maksudnya sadar diri kalau ya ini tuh belum tentu menang bahkan sering kalah gitu atau duit habis kondisi keuangan seperti apa waktu itu sebelum nikah sama sekali nggak pegang duit sama sekali Nah itu kayak beratnya kita punya pemikiran nyari utang nge-sono kemari gitu kan ada pinjaman ada pinjam 500 buat main ah gitu kan gue buat pinjamannya itu buat diputar Iya tapi kalah kalah terus cari pinjaman lagi gimana caranya gitu pikiran saya maksudnya bersyukurnya ya kalau saya itu kan belum pernah ya main yang dunia itu gitu kan dan merasa ada ketidaktertarikan kan karena secara secara rasional saya ya ngerasa kayaknya bakal rugi dan pasti rugi deh kenapa itu berkali-kali rugi dan berkali-kali gagal tapi pingin lagi tetap karena candu tadi itu namanya sandu jadi permainan kayak judi itu sandu sandu banget ibaratnya kita ya dibilang itu kayak harapan kita terlalu gede untuk mendapatkan kemenangan Oh mungkin ah nggak apa-apa deh nanti gagal berkali-kali tapi kalau sekali menangkan bisa nutupin yang lain ya gitu ya padahal itu duit yang dulu iya padahal duit yang dulu ya balik lagi permainan bandarnya doang itu ya betul-betul doang betul-betul doang nah saat itu ketika proses menikah kamu masih bermain dengan pola yang sama yaitu judul itu sendiri setelah sudah hutang dan posisinya gimana maksudnya mau menikah hutang sudah mulai banyak akhirnya tapi tetap masih candu sebelum menikah itu udah ada punya hutang sekitar berapa juta gitu kan Nah kita setelah menikah pasti kebutuhannya kita makin banyak ya kita makin banyak tapi kita masih main walaupun udah dikasih tahu sama keluarga terdekat atau istri dan sebagainya nggak ada yang mempanbang kayak ibaratnya kita dinasehatin istri nasihatin mertua nasihatin itu semua sudah dilakukan gitu ibu kandung kakak sendiri pokoknya lingkungan sekitar udah menasehati emang tapi nggak bakal mempan ibaratnya eh para pemain kayak gini dinasehatin siapapun nggak bakal bisa berhenti kecuali kalau dia punya kesadaran sendiri untuk berhenti kalau sadar dia ibaratnya selama permainan kayak gini itu emang enggak bikin kita jadi kaya atau jadi maju nggak psikologinya mentalnya dikenain ya jadi kebanyakan kalau orang pemain judi kalau udah buntu mungkin ya kalau dia nggak sadar akan kejadian kayak yang menimpa dirinya sendiri itu permainan itu dia mungkin kayak memilih jalan yang lain tapi kalau dia masih dipunya apa dikasih akal yang sehat dia akan kembali otaknya ibaratnya memikirkan hal kembali yang kebenarnya lagi ya ibaratnya buat berubah itu mengakui kalau misalnya di masa lalu kamu itu berpikir lagi nggak sehat aja itu ya mungkin kan nggak sehat Oke nah sampai dimana fase kamu sudah bersadar betul itu salah gagal hutang banyak ibaratnya dan pasti ada fase terburuknya dong fase terburuknya kayak baru saya ngalamin tuh Hai lebaran di Jakarta tahun 2003 juga tahun ini oh tahun ini tahun ini saya lebaran nggak pulang karena ekonomi juga judi juga memutuskan nggak balik karena ibaratnya kita nggak punya duit buat balik terus buat nyandain istri gimana itu kan udah pemikiran itu kayak udah buntu banget dan sebelum lebaran itu saya juga sempat menghilang dari dari apa namanya dari keluarga dari lingkungan dari istri semuanya ibaratnya temen siapapun itu saya menghilang kenapa hutang juga Oh karena terjerat hutang dan hutangnya sama orang terdekat ada yang orang terdekat ada yang ibaratnya temen sekolah karena kamu ibaratnya mungkin malu ya atau nggak bisa membayar Iya ibaratnya gitu kita di ruangan kita misalnya di ruangan kita di tengah-tengah kayak gini ya kita mau lari ke pojok di sana kita punya hutang Oke kita lari mau pojok belakang kita punya hutang kita mau lari ke samping kita punya hutang dan gimana pun kita harus ngendaliin di tengah-tengah itu kita gimana caranya kita harus seimbang atau gimana itu kan dan disitu Hai saya pribadi memutuskan ibaratnya nyari ketenangan gimana sih kalau kesono kesani kesini semak kayak gimana gitu kan nggak enak kayak beratnya frustrasi bener-bener udah Hai buntu mungkin ya pikir pemikiran udah nggak kuat nih kayak gini kayak gini Hai apa ini karena judi kayak gini itu kan Hai terus saya memutuskan untuk Hai menghilang dari kayak istri keluarga temen nggak ada yang tahu ibu pun ibu sama apa ibu kandung pun enggak tahu sebenarnya waktu itu menghilang kemana mas kerja juga Oh kerja tetapi masih ada positifnya dong maksudnya menghilangnya dengan bekerja gitu tapi sisi buruknya saya ibaratnya disini dimasuk proyek itu saya ngancurin HP itu buat menghilangkan semuanya Hai saya masuk proyek selang berapa hari HP saya hancurin karena itu ada ibaratnya kakak nanyain dimana kerja dimana 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 saya hancurin di situ jadi ibaratnya eh kabarnya saya menghilang memang bener-bener hilang ya tapi waktu habis itu bekerja dan nggak main lagi selama HP HP itu mati kita nggak main ya karena disitulah tempat mainnya ya berarti bener-bener caranya membuang HP itu ya kita membuang HP itu juga menghindari untuk permainan terus kayak baratnya dicari keluarga kesana-sini kayak menghilangkan rasa stress ya gimana sih kok hidupnya gini banget gitu kan berat banget gitu kan dan memutuskan untuk nyari ketenangan disitu kita nanya sama temen-temen karena saya udah nggak punya HP nih gimana ya caranya untuk tenang sih kenapa sih setelah banyak banget ini ceritain semua tuh dari awal Oh keluarga terus judi gitu kan ya temen ngertiin kayak baratnya dia paham saya saya paham dia ya udah kita satu pemikiran gimana caranya kita untuk menenangkan diri dengan obat obat apa eh untuk obat dalam tanda kutip tuh obat itu campur apa aja atau memang ada spesifik tertentu ada tersendiri Oh yang membuat mungkin kandungan akhirnya tenang gitu ya Walaupun itu nggak boleh ya sahabat rukun ya maksudnya ini kan pengalaman masa lalu ya Mas ya itu akhir barang-barang barang-barang tapi temennya juga bilang dia pemakai obat tapi dia juga ngingetin jangan banyak-banyak dan banyak-banyak itu karena saya melebihi dari kepatas kapasitas dia ingin bener-bener menghilangkan semua beban yang ada gitu ya Bener penghilangkan semuanya kayak gimana pacaranya sih kok berat banget kayak gini itu kan ya selama Hai kerja disitu kan sebulan kurang lebih ya satu bulan itu bisa dihitung tidurnya cuma dari jam tiga sampai jam tujuh atau jam tengah lapan atau jam lima sampai jam lapan tidur selama sebulan jadi kerja abis itu obat kita baru bangun tidur kita ambil kopi minum obat nggak makan sama sekali minum obat aja siangnya ntar kita terserah kita ibaratnya kalau lapar makan kalau enggak ya kita mungkin beli es eh ambil lagi obat sore abis kerja mungkin abis makan itu obat-obat kamu sama temenmu itu atau agak ada beberapa orang paling kenceng saya paling kenceng tapi yang lain ibaratnya cuma buat apa ya penambah stamina ibaratnya kerjanya biar enggak kerasa capek itu tuh buat yang lain tapi kalau buat saya itu ibaratnya buat ngilangin semua siapa yang juga enggak kerasa gitu dan pemikir buat mikirin hal-hal yang kayak gitu enggak ada coba orang keluarga yang mau membantu akan kamu menghilang itu ya jadi kita enggak tahu mau bantu atau enggak ada yang tahu enggak ada yang merasakan ibaratnya ini nasibnya saya kayak gini kayak gini saya enggak enggak mau cerita-cerita itu istri gimana juga tahu pasti bener-bener menghilang juga dari istri kamu pernah enggak terfikirkan masuknya Ya Allah kok hidupku gini banget gitu Hai kok aku mau kayak mana nih Ya Allah gitu eh sampai ke situ mungkin pernah sampai berpikiran kayak gitu tapi yang paling saya buat sadar di tempat kerjaan saya Hai saya ibaratnya kayak ngerasa gimana ya ibarat banget gitu kayak kayak punya eh saya anak tapi enggak punya didikan dari seorang Bapak gitu dong sih Oh malah bebannya di sana ya ya kayak ibaratnya saya malam-malam itu di tempat kerjaan enggak ada sama sekali orang yang sholat Hai dan saya menjalankan sholat itu cuma di mahrif doang satu kali dan temen-temen nih anak kumat apa anak kumat apa tapi saya mikir disitu karena saya keinget bapak saya sendiri justru keinget bapak ya karena saya ngerasain nih anaknya disini kayak gini yang bilangnya dalam hati kayak gitu nih gimana Pak eh ngomong sama diri saya sendiri sih nih gimana lanjutannya ke depan anaknya kayak gini kayak gini enggak kuat di sini gitu kan saya punya punya pemikiran orang kayak gitu tapi setelah solat kayak gitu ya udah kita lanjut lagi melakukan hal yang sama-sama lagi tapi maaf waktu itu saat ini tuh Bapak masih ada atau sudah tidak ada Bapak enggak eh pergi udah dari 2020-2020 itu menjadi salah satu bagian dari cerita tekanan dan apa namanya kesedihan yang dialami sama Mas Farid mungkin bisa dibilang gitu ya Nah Mas kondisi menghilang Hai keluarga istri ya di satu daerah itu ya berarti kan bukan di Jakarta ya di daerah ya di daerah juga sudah tidak tahu Mas Farid-Mas Farid di tempat yang lain dengan mencoba menghilangkan diri apa yang membuat akhirnya Mas Farid ingin berada di jalan yang baik ah saya pingin membenahi diri deh akhirnya dengan kondisi yang sekarang akhirnya melangkah ke lebih baik nih apa sih triggernya pas waktu itu kita udah dari Tangerang pindah ke Jakarta ya di Jakarta tuh pas di Jakartanya itu kita di bulan Ipas roh pas lebaran Oke lebaran nggak pulang waktu kabur itu sebenarnya ke Tangerang lagi pas kabur di Tangerang Oke terus ke Jakarta kita ngikut sama kita berkerja proyek juga dan kita gabungnya itu sama lagi sama cuma dua orang saya sama teman saya dan masih ngosong-ngosong kayak gitu disitu bahkan jadi lebih kencang lagi berarti bukan bukan melangkah lebih baik itu jadi malah makin buruk ya setelah menghilang itu melakukan lebih parah lagi tapi judul udah hilang ya udah dulu sekali udah hilang tapi melangkah disitu kayak beratnya dari keluar dari Tangerang terus ke sini dari Jakarta ya itu kita akan lebih parah lagi kayak untuk menghilangkan rasa stresnya juga hutangnya di mana-mana itu bukan 12 orang tapi ada 30 orang 30 orang yang kamu hutangi itu di daerah semua atau misalnya ada di Jakarta coba nyari kamu juga gitu temen kampung temen sekolah temen seperkenalan doang tetangga itu kenapa kamu menghilang ya ya tapi kalau dalam pemikiran saya saya bakal tanggung jawab tanggung jawab tapi saya tidak berani beratnya saya kontak dia duluan kayak nih bakal tanggung jawabin saya belum berani karena saya belum punya apa-apa kembali lagi triggernya apa ketika pindah ke Jakarta kok malah makin parah yang mau membuat oh gua berbenah nih apa itu mas nah pas itu di Jakarta kayak punya pemikiran tuh pas Jakarta semakin menjadi sih menjadi kayak ngambil jalan yang nggak bener gara-gara judi kayak gitu ya buat menangin kayak hasil utang itu karena utang-utang kemarin kayak gitu kita semakin kenceng ke obat lagi ke obat lagi itu sehari bisa Hai dua puluhan kali ya dua bulan butir butir lebih tuh pas candu juga dong pada ujungnya ya Cuma itu emang emangnya efeknya enggak memikirkan apapun tuh enggak memikirkan sama sekali enggak kita nggak punya pikiran bikin kita kosong badan nggak enggak sakit enggak pikiran kita kosong kita hanya memikirkan diri sendiri keolah-olah lupa kayak gimana sih tapi berarti udah nggak pernah kontak sama istri dong saat itu saat itu udah beli HP sih dari keluar dari Tangerang kita beli HP terus kontakkan lagi sama istri nah emang kabarnya baik terus eh saya bilangnya mau pulang tapi dalam kondisi kerjaan kayak gitu saya memutuskan nggak berani belum nah Mas Farid Hai justru di Jakarta makin terburuk makin terburuk makin parah makin parah 20 butir sehari Hai segi mana cara mengatasinya itu gimana ya bisa itu pas itu enggak bisa datasi ya terus keluarga istri dan sampai sekarang kamu akhirnya bisa hijrah itu gimana lepas itu kita ada agak ada masalah sama teman-teman sendiri dikerjaan dan saya memutuskan untuk cabut dari situ kan saya telepon kakak saya suruh nyamperin seluruh dijemput dan udah dijemput kayak saya itu ngeliat saya kayak baratnya orang kayak Oh ya habis keluar dari penjara kayak kurus kayak nggak terus gitu kan pokoknya udah pemikirannya udah nggak tahu kemana gitu kan dan disitu nasehatin sama kakak saya kan dia bilangin masalah apa kayak gini-gini masalah maistri terus dan lain lah terutang banyak ya udah jalan satu perbaikin hubungan sama istri kan dan di detik itu juga saya langsung telepon sama istri untuk memperbaikin semuanya saya minta kesempatan untuk memperbaiki untuk kedepannya dengan dan disitu eh saya punya pemikiran kalau jalan saya terus kayak gini-kaya gini di dunia kayak judi terus semakin di sini makin parah malah makin ke obat nah itu kayak pikiran kita pun nggak bakal nggak normal sama sekali normal pemikiran kita nggak tahu mikirin apa dan disitu punya pemikiran harus keluar dari itu dari lingkungan satu kelingkungan terus kayak mungkin ya bergaulan mungkin juga ya itu bergaulan saya harus jauhin itu ibaratnya kita harus keluar dari zona gelapnya itu oke jadi jalan terang terus keluar dari dari situ saya menghubungi temen itu kan pertanyaan ada kerjaan nggak ada sini dan itu temen saya sendiri dan ditanyain memang udah lama banget itu ya nggak ada kabar sama sekali udah ngilang dari temen kenapa nggak balik lebaran ngilang dari keluarga dan sebagainya itu sama sekali nggak ada yang dekat sama saya sama sekali saya kayak keolah-olah hidup sendiri dan itu kita menjalin sulatu diaturahmi terus ketemu temen saya masih malu karena saya ibaratnya udah dicap jelek di desa iya di temen kampung udah dicap jelek bahwa Farid ini penjudi banyak utang kayak gini disana ditagih disini ditagih juga gitu kan dan itu sampai Hai ibu saya pun denger dan Alhamdulillahnya saya selalu bersama ibu saya sendiri masih kuat untuk mendengarkan hal kayak gitu tentang anaknya yang mungkin di luar ekspetasinya ibu saya dan pas itu ya saya juga berpikiran kayak saya udah ngancur hidup ibu saya juga itu kasihan dirumah pasti udah denger kabarnya kayak gini anaknya kayak gini pasti dia malu lah kan ya udah saya pelan-pelan minta maaf sama orangtua juga akan memperbaiki semuanya gitu kan nah di pas aku mau berubah itu saya mau berubah masih kita masih ada hubungan sama istri belum-belum bisa belum bisa masih ada hubungan sama istri saya telepon mertua saya saya telepon istri saya saya untuk memperbaikin ini semua karena saya ibaratnya judi lah ini lah jadi keluarga mertua saya malu lah gara-gara ditagi itu ditagi hutang sampai ke mertua saya gara-gara hutang itu terus akhirnya responnya gimana baik responnya baik kayak menanggapin ya udah nggak apa-apa kayak gini kayak gini perbaikin kalau mau berubah ya benar-benar berubah itu kan ya udah saya Insya Allah saya perbaikin semua hubungan sama istri saya sama bertua saya sama orangtua sama orang-orang yang saya pernah pinjemin semuanya kan itu sudah ada niat itu berarti ya udah niat itu udah dikerjaan yang baru sampai saat ini ya nah itu sudah ada niat kayak gitu dan sampai makin di sini makin di sini ya udah nggak ada jalan terang lain lagi kita putusin untuk bisa aja gara-gara mungkin ya ekonomi dari efek perjudian mungkin ya ekonomi juga nggak ada kabar juga ekonomi nggak membaik duit kerja ibaratnya buat judi buat istrinya gak seberapa tapi banyakin buat judi nah itu juga sebelum saya nikah itu saya masih punya motor juga nah saya mau nikah gara-gara judi juga itu motor hilang masih lanjut lagi udah nikah masih judi nah sekarang kan istrinya yang hilang sudah tobat justru istri yang hilang akhirnya mungkin salah satu ikhmah pembelajaran ya buat buat Mas Fadid dan kita semuanya sahabat rukunnya nah artinya ketemu teman itu menjadi tempat atau wadah Mas Fadid untuk berubah itu dimana sekarang sekarang di Jaya Jakarta Selatan kerja apa atau maksudnya sama teman itu ngapain kita kerja di jadi reseller buku sih reseller buku buku Islam buku umur dari Islam parenting terus kayak pengembangan diri dan masih banyak lagi ya agama-agama itu Oh ya ini ya namanya ya akses literasi ya keren 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 nah disana Mas Fadid kerja berarti statusnya sama teman itu kerja dan komunikasi sama keluarga berarti sekarang sudah aktif Alhamdulillah membaik udah semua kayak udah jujur semua dari nol bahwa saya eh hutangnya dimanapun dimana-mana itu rumah-teman itu banyak banget udah orang-orang menerima murah orang-orang juga menerima untuk perubahan saya untuk tanggung jawab semua saya ingin jadi lebih baik lagi gitu kan udah diterima semua terus gimana dengan orang-orang yang pernah dihutang sama Mas Fadid jadi maksudnya sahabat rukun kalau misalnya insya Allah distribusinya baik viral gitu kan nanti ada wah Mas Fadid ini belum bayar hutang sama saya nah itu hutang jawab gak itu tanggung jawab mas tanggung jawab itu mas tanggung jawab itu mas tanggung jawab tapi buat teman-teman kayak ibaratnya yang belum saya kontek ataupun gimana itu karena mungkin bertahap satu persatu gak bisa sekaligus juga ya kan harus menyambung hidup ada konsumsi yang harus dipenuhi juga gitu ya kan Mas Fadid tadi kan mulai berubah ya secara hidup kan juga sekarang lagi di tata keluarga juga sudah dikomunikasikan terus langkah Mas Fadid selanjutnya apanya? untuk sekarang untuk ke depan sih masih memikirkan untuk fokus ke diri sendiri itu kalau perbaikinya lah ya sekarang ini saya lagi kejar paket juga oh kamu kejar paket? oh berarti SMA itu waktu itu gak selesai? enggak, gak selesai, gak nerusin kamu berarti mau mengejar paket C? iya ada niat mau lanjut kuliah atau gimana? selama tahun depan pasti amin amin, kita doalkan barang-barang sahabat rukun artinya mau pendidikan mau dikejar ya pekerjaan juga dilaluin mas Fadid umur berapa sih sekarang? masih 22? 22? serius? serius berarti 22 itu lahiran tahun 98 ya? 22, 2002 oh lahiran tahun 2002? berarti masih 22 tahun ya? 22 tahun kira-kira berarti waktu itu kena judul usia berapa? dari 2021 sih itu sekitar 22 tahun gulangin 3 ya? berarti sekitar umur 22 tahun kira-kira 29 tahun? 19 tahun 19 tahun kena judul menikah di usia? 21 21? wah maksudnya segudang pengalaman rasa sakit, pahit, getirnya hidup itu di usia 22 tahun itu udah merasakan ya? bukan jangka lama ya ibaratnya cuma berapa tahun dari 2021 ya? ya dari 2021 sampai 2024 itu jangka pendek padahal ya? jangka pendek tapi untuk penyasaran itu cepat banget karena udah ngerasain gak ibaratnya beda-beda orang pasti beda-beda kapasitas pemikiran ya? iya iya saya mungkin udah mentok udah penuh banget mungkin ya? gak kuat ngelakuin kayak gitu terus ya? saya mau keluar dari kegelapan itu insya Allah kita doakan agak istiqomah konsisten apalagi usia masih muda kerja paket, kuliah nanti bisa bekerja dapat lebih baik gitu kan? mungkin nanti di pekerjaannya sekarang kantornya juga makin besar gitu ya? boleh kasih pendak mungkin saran buat sahabat Rukun dengan pengalamannya Mas Farid hidupnya seperti di masa lalu itu apalagi terkait masalah judol agar sahabat Rukun itu jangan bermain judol gitu-gitu ya sih silahkan gimana ya untuk temen-temen sih kalau yang belum mengenal ya jangan sampai mengenal sampai kalau udah satu kali satu kali maupun dikasih menang ataupun kalah kita akan semakin penasaran kita akan semakin penasaran apalagi kalau kita udah dikasih satu kemenangan itu akan terus menerus sampai ke titik kita udah bener-bener gak bisa berpikiran lagi kayak ibaratnya mungkin udah mentok kalian itu mungkin bakal kehilangan segalanya sebelum kehilangan segalanya itu mungkin harus sadar harus sadar akan hal ibaratnya itu kita gak bakal dikasih menang ibaratnya itu bukan suatu pencapaian kita bakal jadi kaya kalau sukses kaya bahan itu akan sebaliknya sebaliknya yang buat temen-temen sih kalau jangan sampai jangan sampai jangan sampai mengenal dan menjadi bandar dari judul itu sendiri nah ini kita ketemu sama Mas Farid yang sebagai orang yang pernah menjalankan dan akhirnya insyaallah bertobat dan istiqomah menjadi orang yang lebih baik buat sahabat rukun terimakasih sudah nonton semoga ini menjadi hikmah buat kita semua kebermanfaatan dari sharingnya Mas Farid terimakasih jangan lupa untuk subscribe like dan komen dan kalau perlu di share agar konten ini semakin bermanfaat dan terus menebarkan kebaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Rukun Podcast